daripada handphone saya display dia sudah pergi di LCD testo Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama saya lagi Zik di dalam channel buat apa ini adalah HDMI to VGA adapter ok guys seperti yang kita tahu LCD lama dia menggunakan VGA ni untuk yang baru-baru punya dia ada HDMI sudah so untuk sambung menggunakan HDMI kita perlu ada inilah HDMI to VGA adapter so cara pasang dia senang saja guys dia ada ni ini sambungan pergi VGA dan ini adalah adapter dia ok guys dia ada kasih ikut ini ini kabel audio cuma cucukkan di sebelah sini ni ok disini dia ada kasih retak lagi USB USB ini cuma pas sambung ada satu lagi sini ok sambung begitu sejap so saya sudah sambung VGA di belakang pada screen ni dan VGA kabel yang di satu lagi ni sambung pergi disini ok guys sekarang sudah sambung so pas ni yang ini yang ini saya akan sambung pergi handphone guna satu lagi barang yaitu ini ini sambung pergi handphone dan HDMI ini sambung pergi sini lah soket HDMI kalau kamu tahu apa ini barang kamu boleh tengok di video yang sebelum ini saya ada terangkan dimana saya beli semua ni barang apa yang kita perlu adalah ini VGA sambung pergi screen dan yang ini saya baru beli tadi VGA dia sambung pergi sini so yang ini pula sudah jadi HDMI ini VGA ini HDMI so HDMI ini sambung pergi sini dan yang ni sambung pergi handphone oke ingat oke guys sudah ada jadi sekarang ini handphone sudah jadi CPU dan screen dia pergi sini jadi sekarang menggunakan Samsung Dex untuk dia punya sound pula saya pakai karena ada inilah satu ini speaker speaker komputer ini jack 3 pin sambung dengan splitter 2 female 1 male yang ni sambung pergi headphone kemudian daripada jack ni sambung pergi ni USB Type C ke 3.5 mm jack kemudian USB ni sambung pergi sini tempat USB so ini adalah sound menggunakan speaker komputer dan lagi satu adalah mouse mouse ni sambung pergi USB ok guys sekarang ini adalah CPU ok guys sekarang ini adalah software Samsung Dex daripada handphone saya display dia sudah pergi di LCD desktop ok ini guys buat apa buat sampling saya sudah daripada Shopee sekarang ini sound daripada speaker oke oke guys jangan kamu lupa subscribe buat apa tekan tol lonceng kalau 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 kamu mau tengok ini sudah upload di video sebelum ini buat ganti screen Samsung Note 10 plus satu lagi penambahan sini sini ada USB USB slot untuk keyboard so 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 guys begitulah sedikit sebanyak tentang gunaan benda itu tadi dia sangat perut kalau kita tidak HDMI cable contoh macam LCD screen ini dia jenis yang tidak cable HDMI jenis lama punya masih guna VGA so kena guna benda ini BGA to HDMI punya kabel macam saya sendiri saya guna ini benda HDMI ini untuk saya sambung pergi handphone supaya display dia lebih besar kalau tengok di LCD screen so guys kalau kamu mau tahu lagi apa video yang seterusnya jangan lupa subscribe like dan komen di bawah subscribe Terima kasih.